Halo Sobat Baku Hantam, Presiden Rusia Vladimir Putin al-Muskowi mengumkan akan mencalonkan diri dalam masa jabatan periode ke-5 pada bulan Maret 2024 ini. 5 periode ini bos, tenggol dong, ya salam. Vladimir Putin saat ini sudah menjadi pemimpin terlama sejak sang diktator legendaris Soviet yaitu Joseph Stalin. Meskipun Vladimir Putin saat ini berusia 71 tahun, sang lor ini masih memimpin dan menguasai sistem politik serta berbagai media yang ada di Rusia. Mungkin banyak yang bilang, Putin ini kalau nggak ada KGB perjuangan, aduh kasihan deh. Ya mungkin umur 71 tahun ini hanyalah angka bagi lor Putin di saat kakek-kakek yang lain yang seumuran. Ini untuk naik tangga pesawat aja udah recet-lecet, udah pake koyo, udah pake Oscar Don SP bos, ya kan? Serius lah, serius lah, ya kerja-kerja-kerja. Tipes. Pada pemilihan umum, pada tahun 2018 yang lalu, Vladimir Putin mendapat kemenangan suara yang sangat mutlak, hingga 76,7 persen gila. Nggak tuh, itu yang 24 persennya ya itu udah dibagi-bagi berapa orang bos. Dari presentasi ini saja ini menunjukkan kepercayaan rakyat Rusia masih tinggi pada saat 2018. Para pejabat senior Rusia mengatakan kemenangan telak Putin ini tak lepas dari dukungan rakyat Rusia terhadap kebijakan luar negeri dan memposisikan Rusia sebagai salah satu negara penyeimbang barat. Ya jangan dikit-dikit barat, dikit-dikit barat, ya kan? Nah, meskipun pemilu pada tahun 2024 ini banyak yang menilai skeptis dan ini hanya sebuah formalitas. Namun pemilu kali ini akan dilakukan pada sebuah negara yang agak lebih sedikit konservatif dan telah berubah secara mendasar akibat perang 2 tahun ini. Nah, yang parahnya kalau di Rusia ini, perbedaan pendapat atau oposisi atau kritikus yang tajam terhadap Putin ini, ini akan langsung direbus, dikurung hidup-hidup bos. Perbedaan pendapat ini akan didiskriminasi ataupun dicap sebagai oposisi terbuka oleh Putin. Contohnya saja, Alexei Navalny, kemudian ada Ilya Yashin, ini dua-duanya mendekam di penjara. Bahkan Navalny, berita terbarunya ini, sudah menghadap bapak yang di atas. Padahal sehari sebelum sang kritikus Putin ini, eh masih sehat-sehat bos di sel, ya kan? Direkam masih ketau-ketau, besoknya udah meninggal, dong? Itu Navalny ini ibarat roky gerungnya kalau di Rusia, ya kan? Bayangkan nanti kritik-kritik-kritik ditangkap, besoknya hilang beneran, ya kan? Putin bilang goyang-goyang sih. Putin bilang bungkus, dibungkus ente. Ya, contohnya saja pilot helikopter Rusia yang kemarin membelot ke Ukraina, ya di Dorbos, di Spanyol. Ini membuktikan bahwa ya mungkin hubungan KJB, Intel-Intel, Rusia, sang-sang pembungkus atau Petrus, masih sangat kuat dan dikuasai oleh sang Lord. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham betapa powerful dan menakutkannya kekuatan Putin di Rusia. Nah, bagi beberapa pihak, pemilu ini dianggap hanya akan melegitimasi perang Ukraina-Rusia. Pemimpin seperti Putin ini memang sangat memerlukan dukungan para elit untuk keberlangsungan perang Rusia. Dan pemilu serta kampanye Putin di Rusia ini akan menunjukkan bahwa dukungan kepemerintahannya harus tetap kuat. Ya, meskipun beberapa bulan yang lalu Yevgeny Prigozhin bawa konvoy, kendaraan, lapis baja, tank, persenjataan menuju Kremlin. Ya, tapi dengan cepat Putin singkirkan. Nah, kalau di Ekuador ini bacotan, ya kan, kampanyenya-kampanye pakai omon-omon. Tapi kalau di Rusia, hasil perang ini bisa dijadikan oleh Putin sebagai bahan kampanye. Anak buah Sergei Soigo, anak buah Putin, ini berhasil menahan serangan balik pasukan Ukraina yang bertubi-tubi, yang menggunakan tank serta persenjataan barat. Para tentara Rusia saat ini juga tengah melakukan beberapa kemajuan di front-front di Donetsk dan Luhansk. Ya, ini bisa menjadi bahan kampanye dan propaganda Lord Putin. Di saat yang sama, dukungan terhadap KIF, peluru, persenjataan, semakin hari kini semakin menipis. Bahkan saat kampanye pengumuman Putin menjadi salah satu calon presiden tahun 2024, Putin berkata seperti ini, Mereka kehabisan senjata, mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak punya masa depan, tapi kita punya masa depan. Kata Putin, sambil memegang segelas samping saat mengumumkan pencalonan dirinya. Capres, kalian megang apa? Air putih, air galon, ah, gak main lah, ya kan. Megang samping vodka lah, ya. Ya, bisa dibilang dukungan terhadap Lord Putin ini masih sangat kuat. Meskipun dia sudah berkuasa hampir seperempat abad lamanya. Meskipun telah melakukan perang dengan Ukraina yang memakan sangat banyak nyawa, penduduk Rusia ataupun tentara Rusia juga sangat banyak memakan dana anggaran negara. Bahkan perang ini telah memicu beberapa serangan yang langsung ke ibu kota Moskow, ke jaman-jaman terakhir Rusia di Kremlin, dan ini tentu saja mencoreng keangkeran Kremlin yang tidak tertembus, tapi toh survei dan popularitas Putin ya gak turun-turun amat, bos. Nah, bagaimana awalnya Putin berkuasa? Putin pertama kali menjabat sebagai presiden, yaitu pada tahun 2000, dan terpilih kembali pada tahun 2004, 2012, dan sekali lagi pada tahun 2016 hingga masa jabatan 2024. Namun saat ini amandemen presiden Rusia mampu menjabat hingga 12 tahun. Ya mungkin, ya mungkin, ya mungkin. Mungkin paman Putin ada di MKM kok. Amandemen Rusia yang disahkan pada tahun 2020 juga memungkinkan presiden menjabat tidak lagi maksimal umur 65 tahun, tapi bisa berumur 70 tahun. Nah, ketika Putin tidak menjabat sebagai presiden, Putin bisa mengambil peran lain di pemerintahan seperti menjadi perdana menteri yang memungkinkan Putin untuk mempertahankan kekuasaannya lebih dari tua dekade. Ini kalau dihitung-hitung, ditotalkan masa kepemimpinan Putin ini, ini lebih lama dari masa kepemimpinan bapak kalian, yaitu Bapak Joseph Stalin. Pada tahun 1999, Putin juga pernah merangkap menjabat sebagai presiden setelah kematian mendadak presiden saat itu, yaitu Boris Yeltsin. Boris Yeltsin saat itu mengalami kematian yang tidak terduga setelah menjabat 8 tahun. Ini agak-agak aneh sih yang ini. Kemudian pada tahun berikutnya, Putin memenangkan pemilu dengan suara 53% dari sistem pemungutan suara Rusia saat itu. Putin kemudian melanjutkan masa jabatannya dari tahun 2004 ke 2008, 2008 ke 2012. Namun antara tahun 2008 hingga 2012, Putin menjabat sebagai perdana menteri. Hingga pada tahun 2020, Putin merombak beberapa kebijakan termasuk tentang penunjukan perdana menteri baru dan mengumumkan reformasi konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya. Bahkan jika Putin memutuskan lebih memilih pensiun di usia tuanya, 70 tahun, udah bukan anak muda lagi bos, maka Putin tetap akan menerima gaji full sebagai presiden. Kalau udah 70 tahun, gak usah ngurusin strategi lagi dong Pak sama Sergei Soeigo, gak usah ngurusin perang. Mending ya nimang-nimang cucu, ngeliat kebon, ngeliat bebek, ya kan? Kalau kalian bagaimana? Ya demikianlah pembahasan kita mengenai lore Putin dan masa jabatannya di akhir 2024 ini. Akankah Putin menang? Ya admin rasa menang satu putaran sih. Kalau menurut kalian silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.